Intro 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 Innalillahi wa inna ilaihi reji'un Kabar Duka menyelimuti DPRD Kabupaten Brau setelah Wakil Ketua Dua Anwar menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Tentara Kesdin Samarinda selasa 8 Mei 2018 sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, jenazah dibawa ke Rumah Duka di kawasan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan rencananya akan dimakamkan Rabu 9 Mei 2018 besok hari di tempat pemakaman umum setempat. Isat tangis istri, keluarga, kerabat, hingga Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Brau pun terlihat mewarnai kepulangan Anwar yang tutup usia di 48 tahun. Sungguh, kabar duka yang sangat mengharukan bagi Supriyani, istri yang ditinggalkan maupun bagi DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Brau. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Brau Marwan kepada BNUS TV mengatakan, Umar Hum meninggal dunia lantaran diduga terserang penyakit jantung saat menghadiri acara di Dinas Pariwisata Kalimantan Timur. Inarillahi wa inarillahi rajimun telah berpulang ke alamatullah Bapak Anwar Ketua kami, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Brau, Bapak Anwar Esos, SH, ESOS, Binti Burhanudin. Kami atas nama keluarga besar Partai Demokrat dan keluarga besar Bapak Anwar Esos, mohon maaf apabila ada kesalahan dia, baik disengaja mohon, maupun tidak disengaja. Sementara itu, Bupati Brau Muharram yang sempat membesuk Almarhum mengatakan, saat ini dirinya masih berada di rumah duka bersama para legis Lato Brau. Semasa hidupnya, Almarhum adalah sosok yang luar biasa. Kepergian Almarhum yang begitu cepat tentu saja menjadi kabar duka yang mendalam bagi Kabupaten Brau. Saya kira beliau adalah salah satu pimpinan parpol yang cukup gigih ya, berjuang dalam rangka untuk membesarkan partainya dan memelihara konstituennya. Dan tantangan apapun yang dihadap beliau cukup kekeh memperjuangkan apa yang dia ingin raih ya. Yang pertama, yang kedua, saya mengamati beliau cukup serius melalui konstituen, apalagi kalau misalnya terkait dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, maka dia luar biasa melakukan lobby-dobby, komunikasi dengan pihak-pihak terkait, agar supaya apa yang menjadi keinginannya dalam rangka menyalurkan asuransi warganya bisa terwujud. Saya melihat salah satu wakil rakyat yang cukup potensial sebetulnya, dan Allah berkehendalain, melihat ternyata begitu cepat oleh Allah SWT tanpa kita duka sebelumnya, kalau terjadi riwayat seperti ini. Selamat jalan Pak Anwar, doa kami menertai ini. Miko Gustinanda, Bungus TV, Mwaporkan. Terima kasih telah menonton!